Hai sobat semua, Assalamualaikum Jumpa lagi di Dapur Ayami Kali ini saya akan berbagi resep Ide jualan lauk matang oseng daun papaya Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya Sampai selesai ya Supaya tidak ada resep-resep yang terlewat Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Pertama siapkan 2 ikat daun papaya Ini dan papayanya sudah saya petik-petik Dan juga sudah saya cuci bersih Kemudian dan papayanya mau saya rebus Ini saya sudah menyiapkan air dalam panci Lalu masukkan daun papayanya Ini dan papayanya saya pilih Dan papayanya yang ada pahitnya Untuk menghilangkan pahitnya Ini saya menggunakan garam Atau bisa juga diganti dengan menggunakan daun jambu biji Dan jangan lupa merebus dan papayanya Sambil juga dibolak-balik Supaya matang merata dan papayanya Ini dan papayanya sedikit agak mudah Jadinya lebih cepat juga untuk merebusnya Dan untuk menghilangkan rasa pahit di daun papayanya Ini saya menambahkan garam Ini saya menambahkannya agak banyak Yaitu 3 sendok makan Dan rebus dan papayanya hingga matang dan empuk Nah ini dan papayanya sudah matang dan empuk Kemudian mau saya angkat Dan tempatkan dalam wadah Dan ini dan papayanya setelah direbus Kemudian mau saya bilas dan cuci dengan air bersih Nah ini dan papayanya sudah saya bilas dan cuci bersih Kemudian juga sudah saya peras dan papayanya Dan jangan terlalu kering juga memerasnya Kemudian dan papayanya mau saya iris-iris Selanjutnya siapkan talenan Ini saya akan mengiris-iris dan papayanya Iris-iris dan papayanya sesuai selera saja Tapi disini saya akan mengiris-iris dan papayanya tipis-tipis seperti ini Supaya tidak terlalu panjang Nah ini dan papayanya mau saya sisihkan dulu Selanjutnya saya akan menggoreng terinya Dan ini saya sudah menyiapkan 150 gram ikan teri Ini saya menggunakan teri lampu Jika tidak ada boleh menggunakan teri medan Kemudian terinya mau saya cuci bersih Nah ini sudah saya cuci bersih dan juga sudah saya tiriskan Setelah itu mau saya goreng Dan ini saya sudah menyiapkan wajah Lalu beri secukupnya minyak goreng Dan tunggu hingga minyak goreng yang panas dulu Jika sudah panas baru goreng terinya Goreng terinya di api sedang saja Hingga kering dan kecoklatan Nah ini sudah matang ikan terinya Kemudian mau saya angkat dan tiriskan Lalu mau saya sisihkan dulu ikan terinya Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya Ini saya akan menyiapkan bumbu yaitu cabai merah Cabai rawit merah Bawang putih Bawang merah Lalu blender bumbunya kasar saja Dan ini sudah saya blender bumbunya Kemudian mau saya tumis Dan ini saya sudah siapkan wajan Lalu beri sedikit minyak goreng Dan tunggu hingga minyak gorengnya panas dulu Dan jika sudah panas minyaknya Kemudian masukkan bumbu yang sudah di blender tadi Kemudian tumis bumbunya hingga matang dan harum Nah ini bumbunya sudah matang dan harum Kemudian mau saya masukkan daun papaya yang sudah direbus dan diiris-iris tadi Lalu masukkan juga ikan terinya yang sudah digoreng Jangan lupa tambahkan garam dan penyedap Jangan terlalu banyak juga menambahkan garam Karena sudah ada ikan terinya Lalu diaduk hingga semuanya bercampur rata Dan jangan juga terlalu lama memasaknya Karena ini daun papayanya juga sudah matang Nah ini sudah matang daun papayanya Kemudian mau saya matikan apinya Dan angkat Lalu pindahkan dalam wadah Dan sebelum dibungkus Tunggu hilang dulu uap panasnya Supaya tidak cepat basi Nah ini osem daun papayanya sudah hilang uap panasnya Kemudian mau saya bungkus Lalu saya akan menyiapkan plastik pembungkus Ini saya menggunakan plastik yang ukurannya seperempat Lalu bungkus osem dan papayanya dengan porsi Disesuaikan saja banyaknya Lalu diikat plastiknya Lalu diikat plastiknya Ini saya mengikatnya menggunakan karet gelang Dan jangan lupa sambil digelembungkan juga plastiknya seperti ini Dan jangan lupa tambahkan label Supaya lebih cantik penampilannya Nah ini osem dan papayanya sudah siap dikemas dan dijual Dengan harga disesuaikan saja Dan osem dan papaya ini enak banget rasanya Dan cocok banget buat menu ide jualan lauk matang Nah selamat mencoba Semoga bermanfaat Jumpa lagi di video selanjutnya Bye 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 bye